Berikutnya ada Aldi Tahir, dideretan artis yang punya kesempatan kedua nikmati hidup pasnya sembuh dari sakit. Di tahun 2016, Aldi difonis terkena kanker getah bening, tapi kemudian diketahui sudah fit dan bugar kembali. Saat itu terapi yang dilakukan adalah kemoterapi secara rutin, sebanyak 6 kali, serta selalu melakukan check-up rutin sepanjang 5 tahun, hingga akhirnya sehat. Ia mengaku bukan hanya menjalani hidup sehat, tapi juga hidup bahagia. Dan kini Aldi sedang banjir job di mana-mana. Bahkan tadi malam ia sukses menggelar konsernya Tribute to Coldplay yang penjualan tiketnya sempat viral, karena langsung ludes, walau ada yang berharga mahal hingga 100 juta untuk disumbangkan ke penderita kanker. Dan di tengah kesibukannya yang sedang luar biasa, Aldi Tahir masih sempat berusukan ke kawasan Pasar Senen. Ia terlihat menikmati kuliner khas kampung halamannya. Suasana menjadi heboh karena semua orang yang sedang makan di warung padak itu disapa dengan sangat ramah dan kocak, seperti gayanya selama ini. Ini makanan khas kampung halaman gua, Karyaman, Sumatera Barat. Ini namanya gulai sampadeh, gulai pange. sekarang kita lagi ada di London Inggris kalau kalian ini udah pindah ya tadinya di dalam ya sekarang di dalam mau direnovasi ya ini ada ada ini ada Rabi Ahmad Pakai Ruyok Raja banget ada si mamanya 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 lagi ambil rapot ambil rapot jangan lupa cakur jangan lupa sok bagus jangan lupa 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 gue harus giri foto aja ya tapi kalau udah keren suka sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax